Ya teman-teman, saya Alois Kius Yassin, terima kasih sudah ketemu kita di sini. Profesi saya notaris, spesialisasi saya adalah membantu transaksi properti, khususnya untuk pemberian properti. Dan juga saya punya pelayanan, pemelayani kaum pria, khususnya dari muda sampai tua. Pelayanan saya sudah 25 tahun terakhir, kita ngurusin anak-anak drugs, kita ada yayasan, namanya Yayasan Manusia Indonesia Baru untuk Addiction Recovery. Istri saya dan tim yang mengurus, tapi saya sendiri saya hati-hati profesinya adalah notaris. Sharing saya mengenai SSBL atau sukses jati budget turning, saya sendiri sebetulnya ikut yang versi offline 3 tahun yang lalu. Dan saya memutuskan untuk ikut yang online karena saya memang ingin tetap melayani dengan lebih efektif di masa apapun. Dan saya lihat dari dulu memang seharusnya kita sudah masuk online dan ini kesempatan kita untuk melayani lebih dahsyat lagi ke luar negeri maupun dalam negeri. Dan timnya sudah siap semuanya sehingga sekitapun yang sudah melayani selama 3 tahun sangat semangat untuk berbagi pengetahuan dengan teman-teman dan juga saling belajar dengan yang lebih muda ataupun yang lebih tua. Dan apa sih yang saya pelajari dan inspiring ya bagi saya, saya melihat di dalam pekerjaan saya sebagai lawyer, sebagai notaris dari berapa puluh tahun terakhir. Selalu saya ketemu keluarga-keluarga, mungkin sekitar 20 ribu orang, 30 ribu orang saya sudah ketemu selalu pasangan karena mereka keluarga. Di situ saya kayak punya laboratorium kehidupan sebetulnya, termasuk di dalam mengalami krisis keluarga saya sendiri di dalam penyembuhan anak-anak draks itu. Di mana saya selalu melihat ada keterkaitan antara 3 titik, yaitu antara hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan suami istri, terukunan keluarga, dan juga datangnya uang atau 6 harta. Selain uang ada harta yang lain, 6 harta itu. Saya lihat selalu itu yang muter-muter dan itu yang saya lihat diteguhkan sekali secara sistematis dan juga kesaksian yang nyata di sukses sejati online atau blended learning ini. Dan saya senang sekali bisa berbagi ke anak-anak muda, karena ini cocoknya sebetulnya justru di antara 25 sampai harusnya di usia midlife crisis ya, sebelum midlife crisis, di sebelum 40. Supaya tidak mengalami seperti yang kita alami, segala masalah yang tadi terkait dengan soal uang, dengan keluarga, dan juga hubungan dengan Tuhan. Dan itu inspiring sekali, jadi 3 titik, keluarga, hubungan keluarga, kerukunan, Tuhan, sama soal duit, soal harta. Yang lain, apa sih yang saya terapkan, yang inspiring dan saya terapkan akhirnya setelah saya lihat ini, mengikuti selama 3 tahun terakhir, adalah konsep-konsep mengenai cadangan cash, terus emergency, terus. Yang terutama adalah saya selalu terharu dengan konsep bahwa perusahaan kita itu bukan jadi kapal pesiar kita pribadi, tetapi harus menjadi kapal penyelamat. Penyelamat bukan hanya menyelamatkan orang dari krismon, dari resesi, tapi juga menyelamatkan mereka dari kebodohan, dari ketidaktahuan, soal mengatur uang, mengatur 6 harta yang lain, badannya tidak diperihara. Dan itu semua, makanya tim kami di kantor, kami kirim hampir semuanya, semuanya sudah kirim ke road to success, yaitu semacam sukses jati, tapi untuk level, untuk orang umum. Sedangkan yang sukses jati ini pun akhirnya saya kirim juga, karena saya anggap itu juga bekal kehidupan mereka mengaruhi zaman yang tidak pasti ini. Jadi saya kira itu saja, dan saya menyesal baru ikutnya 3 tahun yang lalu. Itu pun disuruh sama klien saya, kebetulan Pak Arianto yang telaga sampiran ya, yang sering kasih kesaksian juga. Dan beliau yang memaksa saya saat itu juga didaftarkan 3 tahun yang lalu, sehingga saya ikut. Dan karena saya ikut, saya bisa melewati resesi ini dengan luar biasa tenang, karena pada waktu mulai pandemi, teman-teman dari KBC langsung bikin komunitas di Zoom, dan Pak Paulus waktu itu kasih tahu petanya ini apa yang akan terjadi kurang lebih seperti apa, dan itu sangat-sangat menguatkan. Jadi saya menyesal bahwa 15 tahun yang lalu, teman saya sudah ngajakin saya masih tunda-tunda, tapi lebih baik 3 tahun yang lalu mulai ikut dari Pedangga. Jadi terima kasih banyak untuk pelayanan teman-teman di sini. Silahkan ikut yang masih muda, supaya tidak kejeblos duluan. Terima kasih telah menonton!